Mat Gleb, KD konflik sengit dengan Aurel, sampai diberi gelar ibu kandung rasa ibu tiri, nyatanya KD. Begini reaksinya, beberapa waktu lalu, dunia hiburan tanah air turut dipusingkan dengan konflik penyanyi Chris Dayanti beserta kedua anak kandungnya, Aurel dan Azril Hermansyah. Diva sekaligus anggota DPR RI itu bahkan harus menelan pil pahit karena kedua buah hatinya juga terlibat konflik dengan suaminya, Raul Lemos. Konflik ini sendiri mencuat ke publik ketika Aurel Hermansyah melayangkan protes kepada Chris Dayanti yang jarang membalas pesan WhatsApp-nya. Protes tersebut disampaikan Aurel Hermansyah melalui komentar di salah satu unggahan Instagram Chris Dayanti. Alih-alih meredap kesalahpahaman ini justru memanas saat suami Chris Dayanti, Raul Lemos ikut turun tangan. Perang saling sindir di media sosial pun tak terhindarkan ketika Raul Lemos menyindir putri sulung musisi Anang Hermansyah tersebut. Bab bola api yang semakin bergulir liar, Azril yang menyaksikan kakaknya direndahkan sang ayah tiri langsung membalasnya dengan membuka borok pengusaha asal Timor Leste itu. Chris Dayanti nyatanya tak tinggal diam usai dirinya dan suami terus-terusan menjadi sasaran amuk netizen di media sosial. Pelantun, menghitung hari ini lantas buka suara dalam vlog di Youtube Deddy Corbuzier pada tanggal 11 Juni 2020 lalu. Sayangnya, dalam kesempatan itu, Chris Dayanti malah membela mati-matian sang suami, Raul Lemos. Sempat meredap, perang dingin antara Chris Dayanti dan sang putri lagi-lagi terendus media saat Aurel Hermansyah merilis single terbarunya bertajuk, Kepastian. Ya, pada Jumat, tanggal 3 Juli 2020, lalu Aurel Hermansyah lagu bertajuk, Kepastian, Ciptaan Musisi Ade Gofinda. Bag bumi dan langit dengan Ashanti yang memuji abis-habisan lagu milik putri sambungnya itu, Chris Dayanti sebagai ibu kandung justru diam seribu bahasa. Dia tak tampak membahas topik ini di Instagram maupun Instastory miliknya at Chris Dayanti Lemos. Menariknya, Sanggifa justru membagikan keseruan putri kecilnya, Amora Lemos saat sedang les nyanyi. Alhasil, wanita berjuluk KD ini semakin menjadi bulan-bulanan netizen hingga sebutan ibu kandung rasa ibu tiri melekat padanya. Namun, sebelum guru hara ini menjadi pergunjingan masyarakat seantero tanah air, Chris Dayanti pernah menunjukkan kasih sayangnya yang begitu melimpah kepada Aurel Hermansyah. Tak tanggung-tanggung, ibu empat anak ini sampai susah payah terbang ke Jerman demi membeli kadu ulang tahun sang putri sulung. Melansir laman Nova.iadi pada tanggal 14 Juli tahun 2014, belakangan terungkap jika hadiah mahal tersebut ialah sepasang sepatu. Usut punya usut, ini merupakan permintaan khusus Aurel Hermansyah meski baru bisa dipenuhi oleh Chris Dayanti dua bulan kemudian. Terima kasih telah menonton!